Hai guys, balik lagi sama aku Cupers Di video kali ini kita akan pergi ke backroom guys Nah, kata si profesor teman-teman Ada sesuatu hal yang mencurigakan di dalam backroom Tempat si beruang hitam itu berada guys Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah misteri guys Nah, jadi misterinya kayak gimana? Langsung aja kita tanya profesor guys Hai profesor, selamat pagi Apakah ada yang Baron bisa bantu? Hai Baron, aku adalah profesor Dan aku akan memberitahukan untuk misi kali ini Yaitu mengalahkan sesuatu mutan yang ada di backroom Mutan tersebut itu adalah mutan yang sangat berbahaya Karena mutan tersebut itu ada di suatu tempat yang bernama backroom Tolong bantu aku untuk mengalahkan monster tersebut Dan membebaskan para lebah Dan juga beruang hitam Oke guys, jadi itu dia misi dari profesor teman-teman Dan langsung aja kita selesaikan misi dari profesor Yaitu mengalahkan monster mutan Oke teman-teman, jadi untuk ke backroom itu Kalian bisa pergi ke arah sebelah sini guys Nah guys, jadi untuk teman-teman yang belum tau bang Gimana sih caranya pergi ke backroom Langsung aja guys, kalian tonton video yang tutorial Cara pergi ke backroom dengan sangat mudah Nah, jadi teman-teman disini Nah, kita langsung aja pergi ke backroom guys Aduh kok gak bisa Nah teman-teman, kalau bang Coopers gak bisa pergi ke backroom Kalian juga pasti gak akan bisa guys Nah, siapa disini teman-teman yang udah bisa pergi ke backroom dengan sendiri guys Komen ya Waduh Nah, kita akan pergi backroom nih guys Let's go backroom Ini dia teman-teman Kita pergi ke dalam backroom Oke guys, jadi disini kita udah masuk ke dalam backroom guys Wow Yuk kita cari teman-teman Sosok monster rahasia berwarna hitam guys Wah, dimana kira-kira guys ya Untuk monster backroom yang berwarna hitam guys Wow Aku takut guys Oke, siapa tau disini ada guys Wow Oh, this is her Wow Ini deg-degan banget guys Adakah monster disini teman-teman yang berwarna hitam Ini adalah monsternya guys Kita akan memburu monster-monster yang ada di game ini guys Wow Wow Kalian mendengar sesuatu guys Seperti ada lalat lebah yang sedang terbang guys Disini ditulisan Skynties Responsible guys Tuh Guys, kalian denger gak guys Ada suara aneh Ada suara aneh guys Tapi dimana guys Ada suara aneh tadi teman-teman Oh no Suara apa itu guys Suara apa itu guys Wow Ini serem sih Teman-teman Kalian tadi pasti denger guys Suara aneh guys Kalian pasti denger guys Siapa disini teman-teman yang mendengar suara aneh guys Wow Hey Is her Woi Guys Kalian denger Liat gak guys Oh my god Kalian liat gak guys Kalian liat gak guys Disini ada sosok manusia beruang hitam guys Oh no 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 Oh my god man Disini kita harus menjelajah Kalian denger suatu guys This can't be responsible Ini ada sesuatu guys Tuh Suaranya dari sini guys Oh Apa itu guys Monster apa ini guys Hey Hey Ini lebah guys Ini lebah kemana apa guys Lah Ini lebah kenapa guys Hah Apa ini guys Wow Oh my god Teman-teman ada sosok Wow Ada sosok creepy guys Disini Oh No Ada sosok creepy guys Ada sosok monster Kura-kura Ber Badan kura-kura Dan juga memiliki Kaki banyak sekali guys Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dan juga wajahnya Lebah guys Wow Pantesan guys Para lebah disini Ketakutan teman-teman Oh my god Ternyata ada sosok monster Yang sangat mengerikan disini guys Oke Para lebah Aku akan membantumu Untuk keluar dari sini Hah Hah Oke Kita udah selesai Membantu mereka Dan Ini dia guys Sosok lebah yang sangat mengerikan Yang ada di dalam Backroom guys Nah Kalau kalian pengen tau Gimana sih cara Bikin ini bang Nah Langsung aja yuk Kita ke tutorial Cara bikin Lebah raksasa Dan juga Monster Backroom Kayak gini guys Langsung aja kita ke tutorial Let's go ke tutorial Oke guys Jadi disini kita langsung aja Masuk ke tutorial Cara bikinnya guys Nah Jadi untuk membuat Sebuah monster Backroom guys Kalian harus menggunakan Mod menu Atau bantuan dari Mod menu ya guys Jadi untuk mod menunya Apa bang Nah Jadi disini untuk mod menunya Kalau kalian belum download Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa Follow bang cupers juga Di tiktok guys Nah Disini teman-teman Kalian pencet aja Dan kalian aktifkan Mode Noclip Dan lain-lain Oke Jadi setelah itu Kalian pergi aja Ke desa kura-kura Untuk mengambil Yang namanya Si serang-sarang Lebahnya guys Nah Jadi sebelum kalian lanjutin Nonton video ini Ini dia monster Yang kita akan bikin Yang ada di dalam Backroom guys Nah Jadi teman-teman Disini kalian jangan lupa Aktifin card mode juga guys Dan disini kalian pergi aja Menuju ke tempat ini Dan selanjutnya guys Kalian ke object manager Kemudian ubah Setikan ini Menjadi angka 8 Dan advance Kemudian kalian jangan lupa Cari lebahnya guys Nah jadi kalau kalian udah dapet B Kalian save aja B nya Nah kalian save aja Seperti ini Nah guys Jadi selanjutnya teman-teman Kalian butuhin Apa lagi bang Nah Jadi untuk yang kalian butuhin Itu apalagi Aku juga bingung guys Sepertinya Tapi disini teman-teman Kalian bisa cari aja Apapun yang kalian mau cari guys Contohnya bang Aku mau ambil si evil ini guys Nah evil turtle ini Kita ambil aja guys Nah Jadi evil turtle ini Kita ambil Dan jangan lupa Kita silage Kemudian kalian ke turtle Kemudian kalian bisa ke clone Seperti ini guys Nah Jadi setelah itu teman-teman Kalian bisa save objectnya Dan langsung aja guys Kalian pergi aja Ke backroomnya Nah Selanjutnya guys Kalian bisa lakukan hal ini guys Untuk pergi ke backroom Kalian tonton aja Video yang sebelumnya guys Nah Jadi kalau kalian belum tau Cara pergi ke backroom itu Kayak gimana bang Nah Jadi kalian tonton aja Video di channel Cupers ID Yang cara pergi ke backroom Dan langsung aja guys Kita pergi ke backroom Nah guys Kalau kalian sudah berada di backroom Kalian tinggal cari aja Tempat yang kalian mau bikin Monsternya Dimana guys Nah Contohnya guys Disini untuk backroom itu Kayak gini Dan disebelah sana Ada monster dari Si karakter Yang cukup menyeramkan guys Nah jadi disini kita cari tempat Yang agak luasan dikit Untuk bikin monster backroomnya Kayak gini Nah pertama-tama guys Disini kalian load aja dulu Untuk B-nya Kayak gini Nah setelanjutnya guys Kalian dari B Seperti ini guys Kalian ke B Kemudian ke Sledge Kemudian kalian jangan lupa Ke Head dulu guys Nah tapi sebelum itu guys Kalian Delete dulu Untuk B yang ini guys Nah kalian delete aja Untuk yang ini Nah setelah itu guys Kalian pergi lagi ke Oh Disini guys Kalian ke load dulu guys Disini Nah Selanjutnya Kalian pergi ke Arah sebelah sini nih guys Nih Jadi kalian pergi ke Arah sebelah sini nih Sledge Kemudian kalian ke B Kemudian kalian jangan lupa Ke Tambah lagi guys Kemudian kalian bisa Pergi ke sini Dan Jangan lupa kalian Sledge lagi Kemudian kalian ke Head Dan kalian Disini bisa Pergi ke sini guys Nah Jadi Kepalanya sudah jadi guys Nah kalian Besarin aja Sesuai Backroomnya Segede apa Nah contohnya 3200 x 3200 Dan Ini dia guys Nah jadi Bakalan serem banget nih Temen-temen Untuk backroom ini Nah jadi kalian puterin aja guys Untuk Bikin sensasi-sensasi Horornya Dan Kayak gini guys Nah contohnya Kayak gini bang Nah Jadi contohnya Kayak gini guys Tapi Kalau terlalu besar guys Kalian Kecilin dulu Sekitar 2800 x 2800 2800 x 2800 Kayak gini guys Nah selanjutnya temen-temen Kalian sudah selesai Di step pertama guys Nah jadi disini Step pertama Sudah kayaknya Udah Bisa dibilang Selesai Nah selanjutnya guys Kalian bisa pergi ke Yang namanya Si turtle nya Kayak gini guys Jadi temen-temen Untuk si turtle nya Kalian bisa load disini Dan Jangan lupa Untuk kalian si turtle nya Kalian belokin kayak gini Nah ini kayak Bener-bener lagi Dikejar-kejar si Karakter Monsternya guys Nah disini kalian Hapus dulu Dan jangan lupa kalian Load nya itu agak sedikit Di depan gini guys Nah jadi load nya Agak sedikit di depan gini guys Nih Kayak gini guys Nah jadi kalian load nya Kayak gini Tapi kalau kalian gak bisa Yaudah guys Gak masalah ya guys Nah disini kalian tinggal Cari aja tempat yang Bisa bikin si karakter ini Bener-bener bisa Ini guys Bisa berputar-putar Dan Kayak gini guys Nah ini lumayan serem ya guys Disini Kalau masih gak bisa Di ini guys Kalian Hapus ribody Nah Jadi disini Hapus ribody Oke gak bisa guys Jadi disini Kalian harus bikin manual guys Nah jadi disini Kalian bikin manual aja Teman-teman Biar si turtle nya Bisa Napak di Dalam Ini guys Nah jadi kalau belum bisa Kalian tinggal Hapus Load Hapus Load aja Nah jadi disini Antara si karakter ini Dan juga karakter ini Dan untuk hasilnya Kayak gini guys Dan ini dia Untuk hasilnya guys Nih Ini dia guys Ini adalah monster terbaru guys Wow Serem banget kan guys Nah Jadi itu dia teman-teman Cara buat monster terbarunya guys Nah jadi ini adalah kombinasi Antara turtle Dan juga V guys Nah Jadi menurut kalian Ini seram atau gak guys Nah komen-komen komentar ya Segini dulu guys Untuk episode kali ini Membuat Monster-monster Yang keren-keren guys Next video Kalian mau buat apa lagi nih guys Komen-komen komentar ya Sekian dulu See you next video Bye-bye